Salah satu klub syarat sejarah asal Indonesia, Persib Bandung, baru saja melakukan launcing dengan memperkenalkan Chelsea terbaru mereka untuk mengarungi musim 2018 di Liga 1. Launcing tersebut mereka laksanakan di Graha Persib, CL, Sulanjana Bandung, Sabtu, 17 Maret 2018. Tak hanya itu, mereka juga baru saja memperkenalkan ke-27 pemain maung Bandung yang akan berkompetisi di Ajang Liga 1 2018 mendatang. Dari ke-27 pemain tersebut, terdapat nama baru yang juga pemain asing di lini depan mereka. Ya, dia adalah Jonathan Bamen. Pemain asal Argentina itu dipercaya oleh pelatih Persib, Mario Gomez, untuk bergabung ke maung Bandung pasca kontraknya tidak diperpanjang oleh klub sebelumnya, Al Kertira. Otomatis, penyerang berusia 26 tahun itu pun menggeser Michael Asien untuk mengisi posisi pemain asing. Hal tersebut dijelaskan secara langsung oleh Zainuri Hasyu, selaku komisaris PT Persib Bandung bermartabat. Koma Michael, Asien tadi gak ada namanya di daftar pemain saat kita launcing tim karena kita ingin kembali ke regulasi PSSI, bahwa pemain asing itu ada 4-1 Asia. Itu sudah terpenuhi dengan adanya kedatangan, Jonathan Bamen. Jadi, mau tidak mau Asien harus tidak ada lagi di dalam skuad, urcap Zainuri. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa segala pertimbangan untuk melepas mantan pemain Real Madrid dan Chelsea itu ada di tangan seng juru pelatih, Mario Gomez. Pertimbangannya tanyakan kepada pelatih Gomez karena saya juga tidak tahu. Itu betul, pemilihan Bamen, adalah rekomendasi dari pelatih. Untuk statusnya, kami dari manajemen masih mencari solusi terbaik, tambahnya. Asien pun dikabarkan ingin dilepas oleh pihak manajemen kepada beberapa klub Indonesia, salah satunya adalah Persib Bandung. Mendengar hal tersebut, Zainuri mengatakan bahwa dirinya dan pihak manajemen masih mencari ingin solusiannya. Itu kenapa saya masih bilang jika kita masih dalam proses mencari penyelesaian, bagaimana dan solusi yang terbaik untuknya, dia mau dikemanakan. Saya kira dia datang ke sini itu dengan baik-baik, dan pergi juga harus dengan baik-baik, tutupnya. Amin.